Dari Januari sampai Agustus 2023 itu kebakaran hutan dan lahan, Karhutlah, itu mencapai lebih dari 108.000 hektare di Kalimantan Barat. Ini kurang lebih Bang Anies kalau di Jakarta itu bisa mencapai 1.360 kali lipatnya wilayah Monas, kebakaran hutan di wilayah Kalimantan Barat. Nah, gimana tanggapan dari Bang Anies dan kira-kira apa sih yang harus kita lakuin untuk mengatasi permasalahan Karhutlah ini? Silahkan Bang Anies, 2 menit. Ini ya tadi saya baca datanya itu. Ini pertanyaan dari internet ya, teman-teman dari Southmed yang mengumpulkan. Iya, jadi pertanyaannya. Pertanyaan dari masyarakat, oke. Gini, ketika kita bicara kebakaran hampir selalu bisanya pemadaman. Sesungguhnya yang kita harus kerjakan selain pemadaman di antara periode itu adalah pencegahan. Cuman memang pencegahan itu tidak heroik. Yang heroik itu pemadaman. Padahal pencegahan itu yang menurut saya lebih penting. Jadi identifikasi siapa-siapa saja stakeholder yang paling banyak beroperasi di kawasan itu. Libatkan mereka. Bahkan dalam catatan kami itu ada banyak organisasi non-pemerintah yang bisa dilibatkan untuk pencegahan. Catatan kita ini ada Tropenbos, ada Pengawal Merah Putih, ada Flora Fauna Indonesia, ada Inisiasi Alam Rehabilitasi. Ini semua adalah organisasi-organisasi plus masyarakat yang bisa diajak kolaborasi untuk pencegahan. Jadi anggaran harus disiapkan bukan hanya untuk pemadaman, siapkan anggaran untuk pencegahan. Memang teman-teman sekalian, mencegah kebakaran itu tidak heroik. Karena tidak bisa ditunjukkan. Saya beri contoh saja, ketika di tetangga sebelah ada kebakaran. Pemadam kebakaran datang, selesai dia memadamkan semua orang akan datangi. Terima kasih, Bapak, Ibu adalah pahlawan kami yang menyelamatkan dari kebakaran. Betul kan? Orang yang sama melakukan pencegahan keliling ke rumah-rumah, memeriksa listrik, memeriksa saluran gas, meriksa dan berhasil mencegah, tidak ada yang datang ke mereka dan bilang terima kasih Anda pahlawan. Betul tidak? Nah, sekarang sudah saatnya diubah. Sekarang kita harus konsentrasi pada pencegahan sehingga kita tidak harus mengalami kebakaran hutan. Gitu kira-kiranya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.